Bapak Ibu yang terhormat, di kesempatan kali ini kami akan menyajikan informasi terkait gaji pensiunan tahun 2022. Sebelum kuta membahas lebih lanjut, mari Bapak Ibu dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscriber dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru lainnya. Kabar gembira hari ini seputar Lampung, benarkah gaji ke-13 dan tunjangan hari raya THR untuk seluruh PNS dan pensiunan PNS naik pada 2023? Simak informasi selengkapnya. Presiden Jokowi secara resmi telah membuat aturan mengenai pencairan tunjangan hari raya THR dan gaji ke-13 yang akan diberikan pada pegawai negeri sipil PNS TNI, Polri, Pejabat Negara, dan pensiunan PNS. Hal tersebut tertuang dalam peraturan pemerintah PP-16 per 2022 tentang pemberian THR dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2022. Untuk 2023, berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah akan tetap memberikan THR dan gaji ke-13 untuk PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara, dan pensiunan PNS. Apabila nantinya ada peraturan terbaru mengenai THR dan gaji ke-13, biasanya dua minggu sebelum kelaksanaan hari raya atau lebaran, pemerintah akan mengumumkannya. Penetapan gaji pensiunan PNS sudah diatur dalam pemerintah PP-18 per 2019 tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda dudanya. Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mengamankan anggaran Rp156,4 triliun di RAPBN 2023 untuk membayar THR dan gaji ke-13 PNS, TNI, Polri, dan pensiun PNS pada 2023. Untuk program pengelolaan transaksi khusus ini tetap Rp156,4 triliun, pada RAPBN 2023 tetap Rp156,4 triliun, kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rahmatawarta dalam raker bersama banggar DPR RI pada selasa tanggal 22 September tahun 2022. Meski sampai dengan saat ini belum ada informasi resmi pemerintah mengenai kenaikan THR dan gaji ke-13, namun berdasarkan informasi dari Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rahmatawarta, bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp156,4 triliun di RAPBN 2023 untuk membayar THR dan gaji ke-13 PNS, TNI, Polri, dan pensiun PNS pada 2023. Berikut besaran gaji pokok pensiun PNS. PNS golongan 1, antara Rp1.560.800 hingga Rp2.014.900. PNS golongan 2, antara Rp1.560.800 hingga Rp2.865.000. PNS golongan 3, antara Rp1.560.800 hingga Rp3.597.800. PNS golongan 4, antara Rp1.560.800 hingga Rp4.425.900. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dukung terus channel ini agar tidak ketinggalan informasi terbaru lainnya. Demikian informasi mengenai THR dan gaji ke-13 untuk tahun 2023.